bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun anda saya berbahagia petang hari ini mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dimudahkan dalam segala urusan dan lancar rizkinya barokah semuanya amin Allah ma'amin baik kita tampilkan satu buah pisau sembelih yang cukup premium limited edition produk tahun kemarin ini kombinasinya cakep banget selaras, serasi banget antara tanduk rusa dengan brul jati selaras banget ya bahkan untuk warna coraknya terus summit meetingnya ini dipilihkan juga dari tanduk rusa dipilihkan atas bawah untuk sopal atau tutup luhurnya ini dari tanduk gulai atas bawah untuk handle-nya menggunakan Duralium vaksinya dalam ada pin di sini pin kuningan sebagai penguat rapih rapat jadi kalau untuk simpenan ini untuk gajuan untuk simpenan untuk pajangan cakep dipakainya juga namanya roda kolok sembelih ya harus standar sembelih ya seperti ini bentuk gulanya mirornya masya Allah seperti kacar untuk materialnya ini bajabohler K110 ada ricasso sebagai pengunci pada sopa ricasso nya disini dan juga berfungsi sebagai menambah keindahan dari sebuah bilah untuk panjangnya 22,3 22,3 bisa lah kalau untuk sembelian kambing sembelian sapi bisa dengan catatan nanti saya sampaikan ini untuk terlebarnya tiga sentian 3,1 ya tiga sentian ya terlebarnya dan memiliki ketebalan 3,5 mili menitis lantai prosesnya ini stop remove proses stop remove atau tempa mesin sepuhnya sepuh oli full harden jadi full harden itu dicelup semuanya baik itu dicelup dari atas maupun dicelup dari posisi seperti ini samping semuanya dicelup kalau dari atas biasanya sopal tidak tidak tersepuh ya memang dari awal sopal itu tidak disepuh tidak terlalu gitu artinya ketika pemanasan terakhir saat proses mau disepuh itu kan dia yang paling barang menyalak barangnya kan yang bilahnya gitu terus di finishing dengan satin mirror seperti kaca pasti ya untuk nilai ekonomisnya jauh lebih lebih tinggi daripada finishing yang satin untuk sembelian dengan catatan tadi ya catatannya bagaimana nah pertama ya memang harus skill ini harus dilatih terus menerus di RPH skill ini tidak bisa hanya tahunan rasanya kadang-kadang orang itu yang gaulnya kurang tidak ikut pelatihan ya meskipun pelatihan juleha pelatihan juru sembeli halal ini kan baru-baru ya juleha kan 2016 kadang-kadang ada masih ada sifat-sifat jumowo sifat-sifat senioritas sifat-sifat manusia yang sombong tidak mau ketika ada pelatihan yang masih muda-muda tidak mau ikut dengan alasan wong akuis menyembeli sudah puluhan tahun nah seperti itu ini sifat-sifat seperti itu sebaiknya dihilangkan diperangi kalau bisa dihilangkan kenapa? karena di atas langit masih ada langit jadi bilangnya sudah puluhan tahun bilangnya sudah sejak kecil sudah masih muda menyembeli tapi kan tahunan dan dapatnya juga tidak banyak sedangkan juleha menggandeng RPH menggandeng TPH tempat pemotongan hewan itu tiap hari menyembeli tiap malam jadi ini sangat peluang yang sangat-sangat bagus menurut saya untuk para pemula contoh juga di GSN kita juga menggandeng RPH Kota Malang kita bersinergi memberi pelatihan jadi buat yang pemula buat yang tahunan tapi masih merasa kurang bagus karena ini sifat jumowo itu ibaratnya ibarat kata dalam tempurung dia merasa paling besar dunia seperti sempit ketika tempurungnya dibuka ya kaget wah dunia ternyata luas lebar ini jadi enggak tahu sembelian si ACB taunya hanya sembeliannya dia seperti itu padahal dikontok padahal belum bisa mengasah padahal belum mengerti cara mengetes ketajaman ini banyak sekali PR yang harus saya kerjakan khususnya yang untuk sembelian sendiri kadang-kadang tamu-tamu yang datang kesini masih klasik dengan cara apa dipegang dirabah cara klasik yang ditinggalkan meskipun dengan alasan apapun karena pertama tidak aman untuk jari kita tidak aman terus untuk bilah khususnya bilah saya juga tidak aman sepot-sepot karat dari sidik jari bekas sidik jari meninggalkan karat kan rugi kalau enggak dibeli saya disimpan bekas sidik jari menjadikan spot karat rugi sampai kita itu menyediakan lap ini untuk itu di lap mengetesnya apa mengetesnya dengan kertas hps kertas promoan kertas promo kertas hps kertas buku tisu mengetesnya kalau untuk sembelian kresek plastik tidak terlalu tidak terlalu dianjurkan contohnya 23 cm sekali tes langsung membuka sekali tes langsung membuka pelancarnya digesek-gesek pun tersayang tidak sobek terus di kertas hps bagaimana pegangnya gini saya lanjutkan terkait pelatihan tadi jadi kalau meskipun yang tahunan meskipun yang sudah senior lah bilangnya tapi hanya tahunan itu ketika di video ternyata sembelannya kurang bagus nah ini momen dimana kita harus belajar mau anda pasor mau mawas diri mau menerima saran kritik asalkan membangun asalkan untuk kebaikan nah itu belajar berlatih di RPA sehingga bilah-bilah yang dipakai untuk menyembuni itu maksimal 30 cm tidak lebih dari itu kecuali hanya untuk koleksi untuk koleksian 30 35 32 di atas 30 lah itu untuk koleksian tidak masalah ketika hidup kurban kita turun nanti melihat situasi dan kondisi di lapangan bagaimana teknik merobohkan dan mengikatnya bagaimana nah itu kita pakai yang mana bilahnya seperti itu jadi bilah-bilah seperti ini kadang orang dikasih 30 katanya kurang panjang mau dipakai apa 30 kurang panjang menyembeli nah ini berarti harus kita edukasi jadi 20 bisa dipakai menyembeli 18 pun bisa 15 cm pun bisa dipakai menyembeli dengan metode tarik murni dan itu pun melihat sapinya kalau sapi kurbanan itu tidak terlalu besar tidak terlalu besar sama sapi kurbanan jadi di 15 cm 18 20 apalagi segini gede 23 bisa dipakai dengan seperti itu ini tadi skill yang penting ketenangan pembawaan tidak kasar cara menyembelinya kasar yang bagaimana ya kalau dorik ya tidak dihentakkan kalau tarik murni juga tidak dihentakkan dorong pro sapinya kecil goloknya gede panjang juga tidak dihentakkan jadi kita luas gitu gerakannya yang luas yang bertinggal semuanya itu bernilai ibadah jadi kita harus benar-benar terapkan tidak seperti balas dendam demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya mohon maaf bila mana ada salah-salah kata akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati